Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Kediri mengingatkan warga yang terdampak pembangunan jalan tol dan sudah mendapat uang dari pembebasan lahan, agar hati-hati terhadap investasi bodong. Inbawan ini disampaikan Kepala OJK Kediri, Bambang Suprianto. Jangan sampai terjebak, tertipu dengan iming-iming yang merugikan. Perhatikan perkara 2L, yakni legal dan logis. Sesuai rencana warga, terdampak pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung dan Kediri Kertosono dalam waktu dekat bakal mendapatkan pembayaran ganti rugi. Mereka adalah sasaran empuk dari orang-orang yang mencari korban investasi bodong dengan iming-iming imbal hasil yang tinggi. Karena yang tidak logis selama ini ujung, ujungnya adalah bodong sehingga merugikan masyarakat. OJK telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait pemkap dan pemkot Kediri serta Badan Pertanahan Nasional, BPN, serta perbankan penyalur dana untuk bersinergi memberikan edukasi kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat juga paham atas himbawan yang telah dilakukan OJK. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol ini meliputi masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung. Sebagian masyarakat sudah mendapatkan pembayaran ganti rugi pada termin pertama. Sehingga di daerah terdampak banyak orang kaya baru, OKB. Pada pembayaran termin berikutnya bakal lebih banyak lagi yang warga yang menerima pembayaran ganti rugi dengan nilai puluhan juta sampai miliaran rupiah. Di Kabupaten Kediri, Proyek Strategis Nasional, PSN, ini akan melewati 23 desa terdampak yang tersebar di tiga kecamatan yakni kecamatan Banyakan, Mojoroto dan Semen. Sementara di Kota Kediri, Jalan Tol bakal melewati dua kecamatan dan delapan kelurahan yakni Kelurahan Berican, Bujel, Mojoroto, Sukarame, Pojok, Gayam, Ngampel dan Semampir. Menghimbau kepada warga Kediri yang terdampak jalan tol, mohon berhati-hati penggunaan dana dari pembebasan lahan. Jangan sampai terjebak, tertipu dengan iming-iming untuk investasi yang merugikan. Perhatikan perkara 2L, legal dan logis. Sekiranya ada yang menawarkan imbal hasil yang tinggi, pastikan bahwa yang ditawarkan logis. Karena yang tidak logis itu ujung-ujungnya selama ini adalah bodong. Ya, hingga merugikan masyarakat. Berkira itu Pak. Terus langkah OJK sendiri terkait investasi bodong tadi apa Pak? Kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait, baik itu Pemkap maupun BPN dan perbankan banyak lor dana untuk bersinergi memberikan edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat juga paham atas imbauan kami. Dan tentunya kami akan mencoba menyiapkan untuk lebih masif lagi edukasi mungkin dengan bener-bener yang untuk memudahkan dibaca oleh masyarakat supaya lebih hati-hati.